Oke, sekarang di video selanjutnya yang kemarin, kita sudah review tentang HDMI to LAN. Jadi, kita sekarang mau mencoba untuk jajal pakai kabel 40 meter dulu. Karena kita punya paling panjang 40 meter. Kita coba ini, monitor ini kita akan tampilkan di monitor yang ini. Kita nanti pinjem monitornya, karena monitor cuma ada satu ya. Jadi, kita coba ini dulu untuk alatnya. Jadi, yang pertama ini kita HDMI-in. Kita pakai yang transmitter. Jadi, transmitter kita taruh di sumbernya. Misalnya kita mau sumbernya di sini, laptop yang mau ditampilkan ke layar lain. Nanti kita pakai ini. Berarti kita butuh kabel HDMI dan kabel LAN-nya 1. Oke, sekarang ini kabel HDMI-nya buat dari laptop. Dan ini kabel UTP 40 meternya, kategori 6. Jadi, ini kabelnya sudah sesuai arahan. Jadi, kita colokkan ini di laptop HDMI out. Tidak apa-apa, langsung saja. Lalu, ini kita masukkan ke HDMI in. Ya kan? Dan kita colokkan adapter. Di sini saja, tidak apa-apa. Nah. Ini nyala tidak? Nah, ini sudah nyala nih. Ya kan? Di sini nya nyala dan kedap-kedip. Berarti dia belum mengirim sinyal. Sekarang kita kasih kabel LAN-nya. Nah, kabel LAN-nya masih baru ya. Ini kabel LAN-nya kemarin tidak terpakai. Karena kita beli extendernya itu yang Rp 100 ribuan. Dan ternyata gambarnya tidak keluar. Makanya kita sekarang ganti kabel beli yang HDMI mereknya sama Vention. Nah, ini kita colokkan di sini ya. Jadi, kita colokkan. Nah, kalau belum nyambung, dia masih kedap-kedip. Yang ini kita colokkan ke sini. Di sini tidak ada power lagi ya. Kalau yang kemarin kita beli Rp 100 ribuan itu ada power-nya. Ini kita tidak usah pakai power lagi. Jadi, bawa power-nya cuma satu. Nah, kalau sudah nyambung, dia nyala juga di sini. Tapi dia masih kedap-kedip nih ya. Tuh, di sini juga tidak nyala. Sekarang kita coba buat... Kita cabut ya. Sorry ya, Riz. Gue cabut dulu ya. Nah, keburu gue cabut ya. Nah, sekarang kita tampilkan monitor yang ada di sana ke sini. Ini kan HDMI ke layar. Layarnya nyala nggak, Riz? Belum. Kita extend. Muncul? Mungkin dia masih mengirim ya. Nah, muncul di sini. Lihat dari sebelah situ saja. Jadi, barang ini. Barang ini. Jadi, alat ini namanya HDMI Extender HDMI to LAN. Bilangnya apa ya? Kayak gitu lah pokoknya. Jadi, ini alatnya untuk memperpanjang kabel HDMI atau untuk mengirim gambar menggunakan kabel LAN. Jadi, kita pakai kabel LAN. UTP. RG45. Dia, apa namanya, cara kerimpingnya itu tetap kabelnya cross ya. Dan dia panjangnya 40 meter dan ini keluar. Tuh, cuma namanya agak-agak kedip-kedip begini ya tuh. Ya. Mungkin sinyalnya ini agak-agak teko. Kalian lihat kan nggak kedip-kedip disitunya? Nggak ya? Jadi, kayak ada kedip-kedip gitu. Coba kita jajel buat duplikat aja dulu. Kalau duplikat, dia akan layarnya sama sama kita. Oh, nggak masuk ya duplikat. Ini baru 40 meter ya? Belum 60 meter. Karena sebenarnya ini 60 meter. Nggak masuk ya? Oke, kita tunggu. Kalian masih ngirim 40 meter kan? Muter dulu dia. Sudah, baru ke sini. Tadi masuk ya. Sudah masuk Chris? Coba kita sambil nyetel video mungkin. Tidak masuk ya? Nggak masuk dia. Ini 40 meter ya? Dan mereknya sama-sama function. Jadi, dan ini nggak masuk kalau kita pakai duplikat. Mungkin karena layarnya ini ya. Coba kita extend lagi. Coba kita extend. Nggak extend dia masuk nggak? Extend masuk. Kalau dia duplicate, justru nggak masuk. Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Kenapa dia duplicate? Saat layarnya kita duplicate dengan laptop, dia nggak masuk. Tapi saat dia kita extend, dia masuk di sini. Dan, sedikit terunyek ya. Sedikit, apa namanya? Sekarang kita buka video. Eh, salah. Masuk ya, Riz. Runyek nggak? Wah, runyek ternyata ya. Jadi, bukan runyek ya. Maksudnya dia kayak kedip gitu. Kedip gitu. Mungkin di sini, ininya, hertznya ketinggian di sini. Tapi, segini cukup lah ya. Nanti kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa kita kalau di duplikat layarnya, atau sama dengan layar laptop dan layar di sini, dia nggak keluar gambarnya. Tapi, ketika dia kita extend layarnya, jadi dua layar, dia baru bisa ngeluarin gambar di sini. Nanti kita cari tahu, atau teman-teman yang sudah tahu bisa tulis di kolom komentar. Kenapa? Padahal ini produk pension bilangnya bisa sampai dengan 60 meter. Kita punya kabel LAN, ini panjangnya 40 meter. Di sini, kalau asli itu kita kelihatan kayak dia terset, terset gitu bergaris gitu. Kayak hilang sinyal gitu. Nah, ini nanti kita biarkan dulu. Biar tahu ini kuatnya berapa lama alat ini. Biasanya kita kemarin pakai, itu cepat panas. Dan nanti sinyalnya tiba-tiba hilang. Kita cobut dulu adaptornya, kita colokin lagi, baru dia bisa nyala lagi gitu. Tapi, masa iya sekelas merek pension begitu? Makanya kita coba cari tahu nanti kita uji coba juga, mudah-mudahan nggak ada kendala berarti gitu. Oke? Mungkin ada yang salah settingannya aja. Mungkin gitu aja. Jadi, buat teman-teman yang lagi nyari perpanjangan HDMI, pension mungkin bisa dipakai di bawah 40 meter kali ya. Atau, ya kalau mau beli kabel HDMI juga silahkan gitu ya kan. Tapi, rata-rata piang menghemat budget. Mendingan pakai kayak gini aja. Karena ini harganya 600 ribu. Harga kabelnya 100 ribuan. Jadi, tinggal 700 ribu kita udah punya kabel HDMI 40 meter. Tapi kalau kita pakai yang FO, itu harganya bisa di atas 1 juta. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton Youtubenya. Semoga bermanfaat. Sekedar sharing aja nih ya. Bukan menggurui ataupun apa. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi mencari bisa tercerahkan dan melihat kondisinya. Ini juga ilang-ilang ya? Oh, ilang ya ini ya? Tuh. Ini ilang ya tuh. Ntar ilang-ilang gambarnya tuh. Ya. Atau memang dari... Dari ini ya? Dari apa? Dari rekaman ya? Coba kita tepatin nih. Tuh ya. Nanti kita cobalah ya. Pokoknya nanti kita bikin lagi video satu lagi kesimpulannya. Sambil kita cobain lagi gitu. Ini kita udah nyobain sekedarnya dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.